Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indulurku semuanya Nah dan review hari ini kita akan membahas seputar dunia ternak yaitu sejenis entok Nah dan ini masih mengerami ya teman-teman dan yang kita kagetkan itu Nah indukan tersebut ya indukan ini maksudnya ini mengerami telur sebanyak 25 ya teman-teman Biasanya tidak sebanyak ini Nah dan yang saya tahu itu yang pertama itu mungkin sekitaran belasan ya teman-teman Ada yang 15 ada yang 18 butir telur itu sudah mengeram ya Mungkin karena banyak ini tidak cuma satu indukan yang bertelur di sini mungkin ada dua atau tiga Ngumpul lalu yang mengeram entok ini tersebut ya teman-teman Ini ada 25 butir telur dan kemungkinan banyak ini tidak akan menetas semuanya ya Namun kita lihat saja nanti hasilnya Berhubung kalau menurut saya ini terlalu banyak 25 butir itu sangat banyak Ditambah lagi Telurnya ini sangat tebal ya teman-teman Beda dengan telur ayam itu yang tipis itu Tidak cukup lama ya untuk menentaskannya Kalau ini lebih satu bulan yang saya tahu Nah dan ada tips dan caranya agar telur entok itu bisa menetas semua Berhubung saya masih belajar saya masih pemula Nah dan saya sempat sharing-sharing dengan para senior-senior yang sudah ahli dalam beternak entok Nah dan tentunya kita harus membantunya Dalam artian kita harus membantu membalik telur tersebut karena tidak mungkin Kalau indukannya itu membalik Karena sangat sulit ya teman-teman ku Nah dan apabila waktu keluar itu kesempatan kita untuk membaliknya ya Agar telur entok itu bisa menetas semuanya Nah dan kurang lebih seperti itu caranya Karena ini menurut pengalaman para senior teman-teman ku Berhubung disini saya belum mengerti juga atau masih pemula Jadi saya ikuti saja sarannya dan semoga bisa berhasil Karena di sebelumnya ada yang gagal juga punya saya Mengeram 20 lebih ada kisaran 22 Mengeram 22 butir telur dan yang tidak menetas itu lumayan teman-teman Ada sekitar 4 atau sampai 5 yang tidak menetas itu busuk ya Karena terlalu banyak Nah dan sekarang saya sudah mengetahui metodenya Seperti itu kita harus membantu membaliknya telur tersebut Agar bisa menetas semuanya Nah dan saya mungkin akan menerapkannya ya teman-teman ku Nah dan padahal ini indukannya tidak cukup besar Karena tidak terlalu muat telur-telurnya bisa kelihatan kan teman-teman ku Mungkin kalau indukannya jumbo ini akan menetas semua tanpa bantuan kita Atau tanpa bantuan membaliknya teman-teman ku Karena berhubung ini indukannya kecil kita harus membantu membalik telur entok tersebut Nah ini baru produksi pertama teman-teman Nah ini masih takut ya kita dekati Nah coba Nah lihat dia masih takut Nah kita biarkan saja seperti ini Kalau disering-sering lihat ini mungkin bakalan setiap hari keluar itu juga tidak bagus juga untuk telurnya Dan tentunya nanti akan berpengaruh kepada indukannya Mungkin stress dan benjala stress itu Sangat fatal teman-teman Bisa-bisa telur yang dirami itu tidak bakal dirami lagi karena stress ya Karena kita sering melihatnya Jadi kita biarkan saja pas waktu keluar kita bantu membaliknya Nah dan harapan saya semoga ini bisa menetas semuanya teman-temanku 25 butir telur menetas semua Wah itu sudah sangat mantap ya teman-teman Sudah banyak anakan entoknya nanti Nah dan kepada teman-teman mungkin cukup sampai disini Sharing hari ini cara mudah menetaskan telur entok ya teman-temanku Bagaimana cara telur entok menetas semuanya Dengan cara bantuan kita membaliknya Atau membantu membalik telur entok tersebut Itu caranya ya yang saya tahu Nah dan semoga penjelasan saya ini bisa jelas Atau bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya Para peternak Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton